Hei Ibu Kintar semua, kembali lagi nih. Nah sekarang sudah bersama dengan Suleman, anak saya yang keempat. Lu lucu banget melihatnya tuh, ya Allah. Jadi Suleman ini masih pakai sonde atau NBT. Apa sih dok ini dok? Nah jadi nih Ibu Kintar, mungkin pada bertanya-tanya nih, kenapa ada bayi yang pakai sonde gitu ya. Nah ini tuh kan untuk mengalurkan, menyalurkan ya asupan nutrisi atau seperti asin ya Ibu menyusui nih, seperti Mbak Oke, itu langsung dibantu ke dalam saluran pencernaannya ke lambung langsung. Biasanya dipakai untuk yang ada kondisi-kondisi tertentu nih Ibu Kintar, seperti ada kan keadaan tertentu. Kalau pada Suleman kan ya terjadi yang namanya lari ke Malaysia. Sangat jarang sebetulnya di Indonesia. Yang terjadi adalah adanya kelainan betuk dari tulang larinya. Jadi di situ akan dibantu supaya gampang masuk langsung ke saluran cerna, agar tidak masuk ke saluran nafas, makanya dibantu. Sambil Mbak Oke memberikan asin lewat sonde, jadi saya akan kasih tahu pentingnya asin nih Ibu Pintar. Jadi bagi ibu-ibu yang baru lahiran gitu kan, biasanya anak pertama itu panikan gitu kan. Wah asinnya kok sedikit gitu. Nah ternyata memang asin itu diproduksi oleh si ibu tersebut tergantung dari banyak hal. Kayak asupan nutrisinya harus cukup, hindari stres juga, panik kan. Mbak Oke kan nggak panik ya. Mbak Oke tuh bener-bener ibu yang hebat bagi saya menurut saya, bagi anak-anaknya juga. Karena ada Allah. Dan itu pengaruh nih Ibu Pintar ke asinya. Karena bayi yang baru lahir dan dianjurkan juga sebenarnya kan eksklusifnya 6 bulan. Lebih bagus lagi, ditambah lagi sampai 2 tahun. Untuk imunnya si baby nih. Tuh kita lihat caranya, Masya Allah. Dan juga pas lahir nih, denger-denger ada info juga. Ada kasus hipotonia ya Mbak Ki ya? Pada Sulaiman. Nah itu gimana Mbak Ki? Pas awal-awal yang terjadi pada Sulaiman apa? Apakah gerakannya itu lambat atau nggak nendam sama sekali? Kita ingin tahu dulu. Kalau hipotonia itu kan lemah otot. Kalau bayi-bayi lain kan dia akan kurang ke sana kemari, ke sana kemari gitu. Nah kalau Sulaiman ini, Dia geraknya masih belum seaktif bayi-bayi lainnya. Diketuk juga dengan kepalanya. Jadi kepalanya masih jatuh-jatuh gitu. Makanya harus terapi. Iya. Dan masih dilanjutkan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ya Mbak Ki ya. Sampai sekarang. Dan doakan nih Ibu-Ibu Pintar. Semoga sehat selalu. Jadi itulah apa yang saya alami dengan Sulaiman. Tapi anaknya karena ada Bunda Sindi. Jadi setiap kali Bunda Sindi kesini kayak kemarin tuh. Oh periksa ya? Kayak kemarin ya. Nah Sulaiman itu kan periksa hasil darah. Dan awal-awal itu ketika dinicu dokter bilang, Bu nanti kita ada pemeriksaan ya. Ini darahnya kayaknya bentuknya agak berbeda. Kemungkin aja bisa juga likemia atau kanker darah. Jadi itu udah ya Allah. Udah begitu kan. Akhirnya pemeriksaan darah hasilnya keluar. Belum ketemu dokter. Ya udah ada Bunda Sindi. Buna bacain apa hasilnya. Dan Bunda Sindi bilang kemarin hasilnya baik. Ya lekositnya baik, semuanya baik gitu. Jadi masih alhamdulillah sih. Jadi gak sampai keadaan yang memberatkan sekali. Keadaan yang berbeda. Nah besoknya baru ketemu dokter. Dokter bilang alhamdulillah baik. Tapi udah dapet info duluan dari dokter Sindi. Nah ini karena juga Sulaiman ini ada laring ke Malaysia yang tadi jokersin dibilang apa tuh? Ada kelainan tulang bawaan dari laringnya. Jadi salah satu obatnya selain bertambah berat badannya juga adalah dengan berbanyak pengkurut seperti ini. Nah iya. Jadi cara gendongnya gini. Nah setuju. Karena kan Sulaiman juga ada hipotonia juga. Jadi tonusnya kan atau kekuatan ototnya itu sangat-sangat lemah. Jadi dibantu dengan distimulasi untuk diangkat. Dan Sulaiman juga misalnya dahinya itu kan juga distimulasi Mbokki ya sering ya di rumah ya. Itu untuk melatih juga. Untuk sarafnya juga nih di sekitar dahi. Untuk kepintarannya juga dalam kekuatan motorik halus dan kasarnya juga. Jadi begitulah Ibu Pintar semuanya. Alhamdulillah ya udah dapet penjelasan dari Bunda Cindy, dari Dr. Cindy. Semangat terus. Bagi Ibu Pintar di luar sana yang mengalami apa yang saya alami. Pokoknya jangan panik. Tawakal berserah kepada Allah SWT. Tetap sesuatu dan bersangka baik. Dan harus sehat supaya asik itu juga lancar untuk anak kita. Positive thinking. Positive thinking. Bahagia selalu. Oke deh doain Sulaiman ya Ibu Pintar semuanya. Terima kasih telah menyaksikan Ibu Pintar pada hari ini. Terima kasih telah menonton Ibu Pintar hari Sabtu jam 8 pagi. Karena Ibu yang Pintar pasti nonton Ibu Pintar! Terima kasih telah menonton 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 Ibu Pintar!